Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar tentang Itablas. Itablas itu apa ya? Yuk kita praktikan dulu. Ini adalah contoh cara memasukkan Itablas ke dalam sistem. Oke nanti kita jelaskan satu-satu. Itablas berfungsi sebagai pelindung server dari gangguan yang tidak diinginkan. Juga mengatur lalu lintas jaringan dalam server seperti mengizinkan, memblokir atau melewatkan koneksi masuk dan keluar, memelola port, dan lain sebagainya. Ada tiga jenis tabel, yaitu filtern, NAT, dan mango. Oke sekarang kita kasih contoh. Sekarang coba terjemahkan maksud perintah berikut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke ini contoh jawaban siswa, nanti saya kopikan di deskripsi. Semangat belajar ya! Sampai jumpa, terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!